Satu orang, teman kita orang, dia semangat sekali ingin jadi pejabat, penguasa, ingin jadi wali kota, bupati Kita sangka baik Karena derajat pemimpin yang adil, itu tinggi banget di akhirat Ibu-ibu, bapak-bapak bikin tanda tangan seribu, tidak ada manfaat tanda tangan itu Tapi kalau gubernur, kalau presiden tanda tangan, satu tanda tangan Tumbang itu semua tempat masyarakat Dalam hitungan detik, tutup izinnya Close Berapa banyak pahalanya Kalau seorang pemimpin, dia imam rakyatnya, hegelin semua sholat 5 waktu di masjid Sholat jutaan rakyatnya, sebuah pahala ngalir ke pemimpinnya Cuman hari ini banyak pemimpin-pemimpin kita, otaknya gak dipakai Diberikan jabatan gak digunakan untuk agama, gak digunakan untuk membantu agama Allah Justru untuk menumpu-numpu kekayaan Mengumpulkan harta maling Ini sekarang, mohon maaf ya Apa yang terjadi di media sekarang Memprihatinkan Sistem pendidikan di bahasa di negara kita ini, ini saya sering sampaikan ke guru-guru pak Kenapa banyak koruptor hari ini, banyak orang yang tidak jujur Karena dari waktu SD, waktu sekolah, sudah diajarkan untuk bohong Iya Ibu-ibu coba tanya anak-anak ibu yang sekolah nih Atau ibu kan pernah sekolah juga dulu Waktu ujian nyontek gak? Nah ibu Dari seribu orang, ibu yang bilang gak Berarti ibu cerah Berarti ibu juara kelas, gak nyontek Tapi ibu dicontek temannya mungkin Pernah bikin jimat gak? Ponyang-ponyang Sebagian besar Karena terlalu seringnya diuji Bu, ini sistem kurikulum pendidikan ya Orang ini akan bohong kalau sering ditanya Coba lihat di luar negeri itu, beberapa negara sudah menerapkan ujiannya cuma sekali berapa tahun saja Kita setahun tiga kali ujian Jadi kalau ditanya-tanya terus, akhirnya anak-anak ini gak siap, gak belajar dan sebagainya Akhirnya contek Kalau gak, gurunya yang ngasih tahu jawaban Karena takut guru dipecat juga Kalau kamu ngajarin apa aja, anakmu gak bisa jawab semua Maaf ya Anak saya untuk kelas 1 Kelas 1 itu dia terlambat belajar membaca Tapi ada ujian Saya pikir nih anak ini gimana, bisa naik kelas, gak kelas 2 nanti Dia belum bisa baca Karena ada anak-anak ini yang slow baca Ada hobinya, menggambar, dan sebagainya Terus ujian Pas ujian, ada nilainya Terus saya tanya sama gurunya Anak saya ini belum bisa membaca Kenapa ada nilainya, gimana dia bisa membaca soal Ternyata gurunya yang ngisiin semua jawabannya Ibu Ibu-ibu mau punya suami yang gak suka berbohong Mau gak Jangan banyak bertanya Ini ditanya dari mana Padahal gak pengen bohong Tapi karena terlalu banyaknya ujian Kebiasaan bohong sudah dari kecil Ibu mau tau suami ibu jujur apa bohong Suka jujur apa bohong Mau tau Yang masih punya suami ya Coba tanya dia Mas Bang Sayang Kamu pengen nikah lagi gak Tanya aja Kalau dia bilang gak Berarti dia bong bohong Nah ini bercanda Ada juga gak pengen kan Tapi sebagian besar lah Tapi dia akan bohong-bohong Karena ditanya-tanya terus Anak-anak juga gitu Maka di Finland itu Ujiannya Ketika untuk mendapatkan lulus SMA Satu kali ujian Anak-anak ini layak gak untuk ke universitas Jadi pak yang guru-guru nih Tolong pak Diusahakan lah gimana Ujiannya jangan terlalu sering Sehingga anak-anak kita Tidak dipaksa Tidak dipaksa untuk berbohong Dari kecil dari sekolah Biasa jurang-jurang gak jujur Jadi orang jujur ini Paling langka di dunia Orang jujur Dari Sabang sampai Merauke nih Mohon maaf Kalau pejabat-pejabat negara Kita diperiksa semuanya Kita harus bikin Giant jail Penjara raksasa Untuk memenjarakan mereka semua Betul gak bu Dicek semua Pasti ada korupsi-korupsi ini Ini semua Semua Aduh Saya sering tanya Empat mata dari hati-hati Kepala-kepala daerah Dari mana dapat duit bang Pak Dari mana dapat duit Ini biaya kampanye 20M 30M Gaji cuma 7 juta 6 juta sebulan Gimana pulang modal Aduh Itulah katanya Susah Sistem kita ini Mengajarkan kita Untuk maling Dipaksa Kalau kau tak mencuri Kau jangan masuk Dalam sistem Pemerintahan kami Kalau kau jujur Keluar Jangan bergabung dengan kami Gitu Pak Ini kayak kita hidup Di zaman fitnah Maka kita mulai Didik diri kita Bunda Untuk tidak berbohong Sekecil apapun itu Benar Saya diajarkan Sama guru saya Kalau kamu masih di rumah Jangan bilang OTW Dia masih di rumah OTW Dimana posisi Baru masuk tol Padahal baru keluar Dari rumahnya dia Itu bohong-bohong Yang bermasalah Benar Jadi hari ini Setelah orang bertanya Dimana posisi Saya lihat itu Apa merek toko Yang ada disana Apa Jalan berapa Saya di jalan Ini nomor sekian Kita bohong Percuma aja juga Menyenangkan hati orang Nanti kita Katanya udah di jalan tol Tapi udah setengah jam Belum datang-datang Bohong Bu Pak Maka Untuk kehidupan Akhirat kita Kita perbaiki Semua amal kita Dari diri kita Nggak usah mikir orang lain dulu Bunda Ayanda Dari hal yang paling kecil Dan sekarang juga Mulai perbaikan itu sekarang Dari diri kita Dari hal yang paling ait Dari hal yang paling hints Dari hal yang paling出來 Dari hal yang paling kecil Dari hal yang paling tumb DK